Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo enggan berkomentar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta yang menjerat dua PNS Dinas Perhubungan DKI sebagai tersangka. Jokowi menyerahkan sepenuhnya penuntasan kasus itu pada proses hukum. Jokowi menyatakan begitu banyaknya kegiatan yang harus ia jalani selaku gubernur DKI membuat dirinya tidak mungkin mengontrol satu persatu seluruh kegiatan maupun proyek di ibu kota. Namun Jokowi tidak menampik segala kebijakan di DKI adalah kebijakan gubernur termasuk kebijakan pengadaan Bus Transjakarta. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta, Kejaksaan Agung menemukan penyalahgunaan pengadaan Bus Transjakarta dan permajaan Bus Reguler senilai 1,5 triliun rupiah dan telah menetapkan dua PNS Dinas Perhubungan DKI, DA dan ST sebagai tersangka. Itu ada 57 ribu item kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.